DAKWAH KAMI Sekalian mohon maaf atas keterlambatan, karena biasanya memang kita pukul 16.00, tapi karena satu dan dua hal kami terlambat, dan insya Allah nanti kita seperti biasa akan melebihkan waktu dari jadwal yang semestinya, yaitu pukul 17.00, tadinya biasa kita tutup, tapi insya Allah kita akan lebihkan. Kita akan langsung masuk teman-teman kelanjutan kumpulan, bedah buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadith, dan kita akan masuk doa ke atau bab ke-61. Masalah doa apabila ada angin ribut, ini badai seperti itulah, atau misalnya Anda tiba-tiba melihat ada angin yang kencang yang tidak seperti biasanya, tidak spoi-spoi. Nah ini tentu saja teman-teman sekalian ada hal yang perlu setiap muslim pekah dalam menangkapnya, maksudnya memahami kondisi dan keadaan. Karena memang teman-teman sekalian setiap muslim itu harus pekah, tidak boleh sembarangan, sampai sebagian salafus salih itu kalau lewat di sebuah tempat, kemudian dia mencium bau yang tidak sedap atau kurang sedap, atau misalnya dia tersentuh kakinya dengan batu sehingga sakit, atau dia melihat perubahan sikap dari pasangan hidupnya, misalnya dari suaminya, dari istrinya, dari tunggangannya, kemudian juga dari tikus yang ada dalam rumahnya, maka semua ini teman-teman sekalian membuat mereka menjadikan sebagai bahan introspeksi diri. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebuah cobaan pada seorang hamba tanpa sebab, tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Mari kita renungi teman-teman sekalian beberapa dalil yang kita coba bacakan, dan Anda bisa lihat tentunya di aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Bermula daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Araf, surah nomor 7 ayat 96, yang berbunyi, Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, Mereka betul-betul memahami apa yang Allah perintahkan, sehingga mereka kerjakan, dan apa yang Allah larang sehingga mereka menjahui, Mereka beriman dan bertakwa, pastilah, kata Allah. Kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, Tetapi sayangnya mereka banyak mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Nah perhatikan di sini ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam ayat ini, Dua bagian ayat ini, satu ayat tapi kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kalau seandainya seseorang itu beriman dan bertakwa, Patuh, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, Kami pasti akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan, Semuanya disenangkan, dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dipenuhi kebutuhannya, diterima permintaannya atau doanya. Bagian kedua dari ayat yang satu ini, Yaitu, apabila mereka mendustakan ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala, Mereka kufur ni'mat, Mereka juga banyak melakukan kemaksiatan, Maka kami akan datangkan hukuman kami kepada mereka. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Dalam surah Hud, surah nomor 11, ayat 117, Yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan riwa makana rabbukal yuhlikal qura widhulmin wa ahluha muslihun Dan Tuhan Muhai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri, Secara zalim, Sementara penduduknya berbuat kebaikan atau ketaatan. Tidak mungkin Allah datangkan badai, lonsor, gempa, Apa saja yang kira-kira merata yang mengganggu atau merasa, Orang-orang merasa terganggu dengan itu, Tanpa sebab. Sementara penduduknya baik-baik saja, Patuh sama Allah, Azan solat, tutum aurat, Berusaha mencari pendapatan yang halal, Mereka tidak menyebarluaskan perzinahan, Minuman keras, segala macam. Aman. Harusnya begitu. Kemudian di ayat yang ketiga, Ada bisa ada juga dalam surah Al-Qasas, Surah nomor 28, ayat 59. Bunyinya, Yang artinya, Dan tidaklah Tuhan Muhammad membinasakan negeri-negeri, Kota-kota. Sebelum dia mengutus ke kota itu, Atau ke negeri itu, Seorang Rasul, Yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Jadi, kayak sekarang, Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, Maka, Berarti, Para ulama, Para da'i, Sampai kepada mereka menyampaikan, Ini kawal Allah, Kawal Rasul, Ini perintah, Ini larangan. Saya ulangi, Dan tidaklah Tuhan membinasakan kota-kota, Atau negeri-negeri, Sebelum dia Allah mengutus di kota itu, Seorang Rasul, Yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pula, Kami membinasakan kota-kota, Badai datang, Lonsor gempa, Kecuali penduduknya dalam keadaan, Melakukan kezaliman, Atau dosa. Jadi, Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Teman-teman sekarang, Dalam surah Al-An'am, Surah nomor 6, Ayat 131. Sekali lagi Al-An'am, Surah nomor 6, Ayat 131, Yang berbunyi, Audhu billahi minasyaitan rojim, Zalika al-lam yakurrabu kamuh likal qura bi-zulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah, Para Rasul-Rasul itu diutus, Termasuk Nabi Muhammad SAW, Dan penyambung lidah beliau adalah para ulama dan para da'i. Demikianlah para Rasul diutus, Karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim. Sementara penduduknya dalam keadaan lengah. Gak mungkin. Kemudian janji-janji sampai cipta Allah itu pasti benar, teman-teman. Tidak mungkin ada yang salah. Allah benar dengan firmannya. Artinya, Tidak akan ada masalah-masalah dan bencana yang menimpa sebuah negeri, kota, desa, Selama mereka beriman dan patuh. Serta tidak melakukan pelanggaran. Itu jelas. Namun fakta yang terjadi, Fenomena di alam ini terlihat, Dengan jelas dan dirasakan Dampaknya di negeri, Banyak ya, Termasuk negara kita sendiri, Kita bisa rasakan, Karena ada tsunami, Lonsor, Gempa, Apa namanya, Banjir. Jadi tidak asing lagi kita dengarkan di negara kita itu. Tapi sayangnya kita tidak engah dengan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Bagi orang yang terus saja dalam kalah layan, Dosanya tidak taubat, Allah mengatakan, Di dalam surah Al-A'raf, Surah nomor 7, Ayat 97 sampai 100. Anda bisa buka Al-A'raf, Surah nomor 7, Ayat 97 sampai 100. Allah mengancam kita, Agar hati-hati, Jangan sampai angin ribut datang, Badai, Jangan sampai lonsor, Gempa, Tsunami, Atau wabah penyakit yang merata. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau masih ada orang berberdosa, Di ayat 97-nya, Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, Di waktu mereka tidur, Berapa banyak orang lagi tidur, Gempa terjadi, Rubuh bangunan rumahnya, Lalu dia wafat, Mati, Kemudian ayat 98-nya, Awamina ahlul qura'an ya'tihun ba' sunnah duha wa hum ya'l'abun, Apakah penduduk negeri-negeri itu, Desa itu, Kota itu, Merasa aman dari siksaan kami, Karena dosa-dosa mereka, Di waktu pagi hari, Di waktu duha, Sementara mereka bermain-main, Ayat 99-nya, Afa aminu makrallah, Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun, Maka apakah mereka merasa aman dari adab Allah, Yang tidak terduga-duga, Dan tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah, Kecuali, Kaum yang merugi, Ayat 100-nya, Awalam yahdi illazina irithuna al-arda, Mimba'di ahliha allaw nasyaw asabnahum bidhunubihim, Wa natba'u ala kulubim, Fahum la isma'un, Dan apakah belum jelas, Bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri, Jadi maksudnya, Di negeri itu pernah ada orang kena tsunami, Di Indonesia misalnya, Bila ia pernah kena tsunami, Atau kena lonsor banjir misalnya, Orang-orang yang hidup, Setelah dibinasakannya beberapa kaum, Sebelum mereka, Apakah belum jelas, Bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri, Sesudah lenyap penduduknya, Bahwa kalau kami menghendaki, Kami azab mereka, Karena dosa-dosa mereka, Dan kami kunci, Hati mereka, Sehingga mereka tidak dapat mendengar, Atau mengambil pelajaran lagi, Sebelum datang bencana-bencana ini, Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, Selalu mengingatkan kepada kita, Datang peringatan-peringatan, Dan peringatan ini tujuannya, Memang untuk menakut-nakuti kita, Supaya kita kembali kepada Allah, Sampai cipta, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Anda bisa lihat dalam surah Al-Isra, Surah nomor 17, Ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, Waman nur surubil ayati illa takhwifah, Dan kami tidak utus, Tanda-tanda kami, Kecuali memang untuk menakut-nakuti, Sebelum dan datang, Gempa yang besar, Gempa kecil dulu terjadi, Sebelum datang, Banjir yang besar, Mungkin banjir yang kecil, Yang masih bisa ditangani, Sebelum datang tsunami, Mungkin ada, Luapan-luapan dari laut, Tapi belum terlalu besar, Dan seterusnya, Kemudian Allah juga mengingatkan, Agar kita kembali ke jalannya segera, Sebelum datang, Angin ribut ini, Badai dan segala macam, Dalam surah Toba, Surah nomor 9, Ayat 126, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, A'walam yarawna annam yuftharuna, Fikuli amin marratan au marratini, Thumma la yaitubuna, Walahum yadzakarun, Yang artinya, Dan tidak akan mereka, Mereka memperhatikan bagaimana, Atau bahwa mereka, Diuji sekali, Atau dua kali, Setiap tahun, Dan mereka, Tidak juga, Bertawbat, Dan tidak mengambil pelajaran, Jadi, Jadi setiap tahun, Ada ujian-ujian datang, Kalau mereka tetap motot, Maka datang yang sesuatu yang lebih besar nanti, Kemudian dalam surah saja, Surah nomor 32, Ayat 21, Juga Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonurrojim, Walanudhiqannahum minal azabil adnadunal azabil akbaril alham yirji'un, Yang sungguhnya, Kami memberikan kepada mereka, Seksa, Atau azab di dunia, Sebelum datang azab, Akhirat, Agar mereka kembali segera ke jalan benar, Demikian pula dalam surah Yunus, Surah nomor 10, Ayat 13, A'udzubillahiminasyaitonun, Walauqadah ahlaknalquluna minqoblikum, Lammazalamu wajatuhum rusulun bilbayinati, Wammakanu liyuminu, Kadadika nadzil kaumal mujrimin, Dan sungguhnya, Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, Ketika mereka berbuat kezaliman, Jadi sudah banyak orang sebelum kita disiksa, Kerana dosa-dosa mereka, Datanglah badai, Datanglah banjir, Datanglah tsunami, Datanglah lonsor, Datanglah penyakit yang mematikan, Atau mati tiba-tiba yang mengenaskan, Orang semua yang dilihat, Kok bisa begini jenazahnya, Hancur, Segala macam, Terbakar, Hangus, Sambar petir, Dan segala macam, Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka, Kata Allah, Dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, Tapi sekali-kali mereka tak hendak beriman, Demikianlah kami memberikan balasan, Kepada orang-orang yang berbuat dosa, Nabi s.a.w. teman-teman, Setiap kali kelihatan mendung, Gelisa beliau, Mondar mandir, Dan pernah satu kali, Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, Ada apa dengan anda? Kenapa anda gerisa seperti ini? Kata Nabi s.a.w. Wahai Aisyah, Apa jaminan, Di belakang awan yang mendung ini, Azab, Kalau sudah pasti turun air hujan, Sudah pasti, Oke, Kita tenang, Baru Rasulullah s.a.w. tenang, Tapi kalau tidak bisa saja siksaan, Dia tidak pernah tahu, Karena siksaan bisa datang, Karena meratanya dosa yang ada, Sebenarnya dalam hadis Bukhari, Pernah ditanya oleh umum minin, Umut salam r.a.w. Mengatakan, Ya Rasulullah, Apakah kami akan diminasakan oleh Allah, Sementara di tingkat dengan kami, Ada orang-orang salih? Kata Nabi s.a.w. Iya, Kalau dosa lebih banyak, Dan harus hati-hati sekali, Harus hati-hati sekali, Harus peka dengan masalah lain, Karena kalau tidak, Akan jadi masalah baru, Apawari, Rahimahullah, Dalam tafsir beliau, Di 17 halaman 478, Pernah menyampaikan, Sebuah riwayat, Bahwasannya terjadi gempah, Di masa Abdullah bin Mas'ud r.a.w. Gempah tidak terlalu besar, Tapi gempah, Orang rasakan ada goncangan, Seperti yang tidak biasa rasakan, Hitungan detik, Maka beliau segera, Langsung mengangkat suaranya, Sambil mengatakan, Wahi sekalian manusia, Ya sungguhnya Allah menginginkan, Kalian bertawabat kepadanya, Maka segera kembali kepada Allah, Berapa kali kita rasakan gempah, Dia cuma mengatakan, Gempah ya, Takut, Setelah itu cuma jadi bahan bicara saja, Jadi ambil pelajaran dari situ, Subhanallah, Ibnul Jawzi menukil dalam kitab, Zadul Mas'ir, Fi Ilmu Tafsir, Di jilid 2 halaman 486, Bahwa Abdullah bin Zubair r.a.w. Setiap kali mendengarkan guntur, Nanti akan ada bahasan tentang masalah petirnya, Doa, Saat lihat petir, Ya, Maka, Beliau mengatakan, Innahu wa'idun syajidun, Li ahlil ar'ud, Sungguhnya ini peringatan yang sangat keras dan tegas, Untuk kepala, Atau seluruh penduduk, Bumi, Banyak diantara kita tidak engah dengan masalah ini, Maka harus hati-hati sekali, Ya, Jadi kita harus pekah, Dan jangan sampai kita masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Yang menegur, Ya, Dalam surah al-an'am, Surah nomor 6, Ayat 43 sampai 45, Allah, Menyampaikan, Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tuduk merendah diri, Ketika datang siksaan kami kepada mereka, Sakitkah, Hilang hartanya, Dirampok orangkah, Dihina orangkah, Apa saja, Apalagi kalau sudah besar, Banjir, Lonsor, Angin ribut, Dan segala macam, Kata Allah, Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tuduk merendahkan diri, Ketika datang siksaan kami kepada mereka, Bahkan hati mereka, Telah menjadi keras, Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka, Kebagusan apa yang mereka kerjakan, Seakan-akan mereka tidak buat salah, Ayat 44, Tepatnya, Maka takala mereka melupakan peringatan itu, Yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, Sehingga apabila mereka sudah gembira-gembira, Pesta-pesta, Maka siksaan Allah, Tidak apa-apa kok, Zina telanjang di pinggir jalan, Di pinggir lautan, Pinggir pantai, Minum-minuman keras sana-sini, Pesta narkotika, Pesta miras, Mana tidak ada siksaan Allah, Seakan-akan begitu, Nantang, Kata Allah, Kalau mereka lupa, Sudah diingatkan, Tidak mau tahu, Ya sudah, Kami bukakan semua pintu kebahagiaan, Badan mereka lebih sehat, Mereka tertawa, Terbahak-bahak, Mereka gembira, Bahkan makin pesta dengan kemaksiatannya, Maka pada saat itulah, Kami siksa mereka sekonyong-konyong, Maka ketika itu, Mereka terdiam dan putus asa, Tiba-tiba ronsor, Tiba-tiba gempah, Mati semuanya, Kemudian ayat 45-nya, Allah mengatakan, Fakuti'a dabirul kaum, Fakuti'a dabirul kaum, Alladina zhalamu, Walhamdulillahi rabbil alamin, Maka orang-orang zalim itu, Dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, Kalau Allah sudah, Hukum, Habis semuanya, Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, Jadi harus hati-hati, Artinya, Datangnya hal-hal yang seperti ini, Disebabkan memang karena perbuatan, Kita, Dosa, Ya, Jadi selain kita disuruh kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Kita juga nanti membaca doa yang akan kita pelajari, Sebentar lagi, Ini semua pembukaannya dulu, Supaya kita sadari, Angin ribut, Banjir, Tsunami, Dan segala macam, Disebabkan karena memang, Ya, Adanya dosa-dosa yang dilakukan, Allah mengingatkan juga dalam surah Ar-Rum, Surah nomor 3 pulat 41, A'udzubillahiminasyaitonurrojim, Zaharalfasadufilbarribwalbahribimakasabataidinnasi, Diyawziqahum ba'dallati amidulallam yarji'un, Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, Disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Dosa-dosa mereka, Akhirnya Allah merasakan kepada mereka, Sebagian dari akibat perbuatan mereka, Agar mereka kembali ke jalan yang benar, Ya, Jadi, Allah datangkan peringatan-peringatan itu, Supaya kita kembali ke jalannya, Alimindabitualib berkata, Radia wa'anhum, Yang aneh adalah, Seorang binasa padahal keselamatan ada bersamanya, Orang bisa terkena gempa, Banjir, Penyakit kronis, Kemiskinan, Dan khususan hidup, Padahal keselamatan bersama mereka, Kata sebagian orang di sekitar Ali, Radia wa'anhum, Apa yang anda masukkan dengan keselamatan, Maka beliau mengatakan, Istighfar, Itu saja, Berarti sudah jelas sebabnya, Dosa, Kata darahimahullah berkata, Sungguh Al-Quran menunjukkan kepada kalian, Penyakit atau sumber seluruh permasalahan kalian, Dan berikut obatnya juga, Penyakit kalian adalah dosa, Dan obatnya adalah istighfar, Ya, Baik, Kita masuk teman-teman sekalian, Ini tadi pembukaan kita, Supaya kita sadari, Kalau ada yang seperti ini datang, Angin ribut, Kan jurur kita doa, Apabila ada angin ribut, Bukan angin spoi-spoi ini, Ya, Angin yang kita khawatirkan, Merubuhkan huma, Badain, Jadi selain kita jadikan, Bahan introspeksi diri, Astagfirullah, Ini ada dosa nih, Gitu kan, Bukan cuma itu, Hal-hal kecil tadi kita bahasakan, Perubahan sikap pasangan misalnya, Atau perubahan sikap ditunggangan ya, Zaman dulu, Para salam-salam, Misalnya pakai unta, Pakai kuda, Mereka melihat, Kok ada perubahan sikap, Nah itu, Bahkan tikus di rumahnya saja, Dianggap sebagai ada dosa yang datang, Nah itu yang dia lakukan, Baru kemudian masuk ke, Do, Introspeksi dulu, Apabila seseorang melihat angin ribut, Maka ada dua buah doa, Yang diangkat oleh penulis disini, Yang pertama adalah, Hadith Riwayat Abu Daud, Jilid 4, Halaman 326, Ibnu Bajah, Jilid 2, Halaman 1228, Dan Syih Al-Bani sebutkan dalam suhih, Ibnu Majah, Jadi 2, Halaman 305, Yang berbunyi, Allahumma ini, As'aluka khairaha, Wa'udhu bikami syarriha, Ya Allah, Sungguhnya aku memohon kepadamu, Kebaikan angin ini, Dan aku melindung kepadamu, Dari keburukannya, Maksudnya, Kalau seandainya ada, Manfaat yang datangkan oleh angin ini, Maka aku mohon, Seperti kita tahu, Butir-butir, Ya, Berterbangan, Biasanya karena ada angin juga ya, Ada manfaat-manfaat angin, Kalau ada kebaikannya, Ya Allah, Aku minta kepadamu, Walaupun angin ribut, Dan aku berlindung kepadamu, Dari keburukannya, Karena dia menghancurkan segala macam hal, Maka ini kita minta, Tapi ingat, Yang pertama sekali, Introspeksi diri, Sebagaimana tadi panjang lebar, Kita jelaskan ya, Bagaimana banyak dari Al-Quran, Yang menjelaskan, Allah tidak mungkin, Tidak mungkin mendatangkan seperti ini, Angin ribut, Badai, Lonsor, Tsunami, Kalau orang itu, Buat ketaatan, Tidak mungkin, Bahkan dia tidak akan terganggu, Sama sekali, Dia akan aman, Tentram, Sentosa, Ada yang berusaha ganggu dia pun, Akan Allah balas, Dengan caranya Allah, Tidak usah kita yang repot-repot, Membalasnya tidak perlu, Allah maha melihat, Maha perkasa, Maha teliti, Maha kuasa, Doa yang kedua, Mirip dengan ini, Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jadi dua, Halaman 616, Dan Al-Bukhari, Duit empat, Halaman 76, Kata Nabi S.A.W., Disuruh baca, Allah ma'ini as'aluka khairaha, Wa khaira ma'fiha, Wa khaira ma'ursilat bihi, Wa'udu bikaminsyariha, Wa syarri ma'fiha, Wa syarri ma'ursilat bihi, Ya Allah, Sungguhnya aku memohon kepadamu, Kebaikan angin ini, Kebaikan apa yang ada di dalamnya, Dan kebaikan yang dihembuskan bersamanya, Dan aku melindung, Kepadamu dari keburukan angin ini, Keburukan apa yang ada di dalamnya, Dan keburukan yang dihembuskan bersamanya, Disebutkan di situ ada putra nomor 200, Satu riwayat Bukhari Muslim, Hadith ini atau doa ini, Lebih merincikan doa yang pertama tadi, Kalau doa yang pertama tadi, Hanya menyebutkan, Ya Allah, Aku minta kebaikannya, Angin ini, Dan aku berlindung dari keburukannya, Dari sini dirincikan, Ya Allah, Aku minta kebaikan yang ada, Pada angin ini, Kemudian kebaikan, Yang ada di dalamnya, Dan kebaikan, Yang dihembuskan bersamanya, Lebih terinci lagi, Dan aku berlindung kepadamu, Dari keburukannya, Keburukan yang ada di dalamnya, Dan keburukan yang dihembuskan bersamanya, Maksudnya yang bisa menghancurkan, Merusak, Jadi ini doa kita baca, Kalau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Di saat ada angin ribut, Dan biasanya memang angin ini selalu ada, Kayak tsunami, Tsunami itu juga ada angin, Yang membuat gelombang yang sangat besar juga itu, Ada kekuatan angin, Jadi bisa dibaca pada saat itu, Badai, Hujan dras pun, Itu juga biasanya, Karena ada angin yang meniupkannya, Jadi ini sudah mewakili sebenarnya, Kemudian bab ke-62, Tentang doa ketika ada petir, Semua orang bisa lihat petir, Ini sayang sekali, Kalau kita tidak ambil pelajaran, Dan kita tidak anggap itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Seperti mana dijelaskan di sini ada, Di putnot nomor 202, Ini doanya ya, Kalau lihat petir, Apabila Abdullah bin Zubair r.a mendengar, Atau melihat petir, Guntur, Beliau berhenti berbicara dan mengucapkan, Subhanal ladiyusabihur radu bihamdi wal malaikatu min khifati, Maha susi Allah yang mana petir pun, Bertasbih memujinya, Dan begitu juga para malaikat takut kepadanya, Ini disebutkan, Dalam kitab Muatta, Imam Malik, Jadi dua halaman, 990 dan Albani mengatakan, Hadir ini maukuf dan suhi sanatnya, Maksudnya maukuf, Sampai ke sahabat saja, Sampai ke sahabat saja, Jadi kalau kita dengar, Lihat petir, Dengar guntur, Maka ini semua kita, Jadikan sebagai ajang kita, Untuk menunjukkan rasa takut kita kepada Allah, Karena petir itu kalau di jarak jauh kita lihat, Bisa saja tiba-tiba pindah ke tempat kita, Dalam hitungan detik, Dan menyambar kita lalu membakar, Saya pernah lihat ada cuplikan di Youtube ya, Tentang petir menyambar manusia, Subhanallah, Hitungan detik, Menyambar seseorang, Bisa hangus di tempat, Bisa langsung dia, Meninggal seketika, Walaupun ada juga yang disambar petir, Masih bisa selamat, Tapi subhanallah begitu keadaannya, Ya, Nah ini bahaya sekali, Sudah ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Sudah kita jelaskan tadi, Bagaimana Abdullah bin Zuber juga, Radiyallahu anhum, Radiyallahu anhum, Beliau kalau mendengarkan suara guntur saja, Beliau mengingatkan, Kalau ini peringatan jelas, Tugas sekali, Untuk seluruh penduduk bumi, Harus hati-hati, Dan kita sering dengar, Tapi kita gak pekah, Maka harus hati-hati teman-teman, Jadi bukan cuma doa, Dan ini, Diambil potongan ayat ya, Dari surah, Al-Ra'ad, Atau memang bicara, Petir itu sendiri, Baik teman-teman sekalian, Kita akan insya Allah, Melanjutkan, Ke bab 63, Kalau tadi kita sudah bahas, Bab 61, Doa apabila angin ribut, Dan kita sudah bahas, Bab 62, Doa ketika ada petir, Ya, Dan kita akan masuk sekarang, Bab ke 63, Ini sampai ke bab 66, Tentang masalah, Hujan, Ya, Hujan, Ini juga sering kita lihat, Dan kita rasakan, Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara, Yang Allah suburkan, Dengan hujan-hujan, Ada banyak negara, Di timur tengah, Mereka berharap bisa hujan, Kadang-kadang setahun sekali, Hujannya gitu, Ya, Ini teman-teman sekalian, Ada doa-doanya, Ada doa-doanya, Doa yang pertama, Kalau hujan turun, Atau maaf, Ini doa memohon hujan dulu, Doa memohon hujan, Karena kalau hujan tidak turun, Kemarau, Panas, Kehabisan air, Gitu kan, Mungkin ada pernah rasakan ya, Di beberapa wilayah kita di Indonesia pun, Kita bisa pernah, Atau pernah kita rasakan, Bagaimana, Karena panasnya, Sehingga, Dan kemarau, Yang berkepanjangan, Sehingga tidak ada air, Saya pernah, Keirian beberapa tahun yang lalu, Dan sempat beberapa waktu, Tinggal di sana, Ada urusan dakwah pada saat itu, Dan subhanallah, Gak ada air, Rumah-rumah masyarakat, Di pedalaman itu, Mereka pakai, Apa namanya, Kolam ya, Mereka buat kolam, Di dekat kamar mandi, Di kamar mandi dia, Cukup besar, Bagian atapnya itu terbuka, Dengan tujuan, Air hujan turun, Maka mereka menampungnya, Dan dipakailah itu, Untuk makan, Dan segala macam aktivitas yang lainnya, Jadi saat hujan, Tidak turun, Betul-betul mereka tidak punya air, Seperti itu kurang lebih, Jadi air ini, Hujan ini betul-betul, Manfaatnya luar biasa, Dan Allah sudah sebutkan, Dalam banyak ayat Al-Quran, Berhubungan dengan masalah, Air hujan, Kami turunkan air hujan, Dari langit, Penuh dengan berkah, Dan kami hidupkan negeri-negeri, Kami hidupkan, Tumbuh-tumbuhan, Kami hiupkan tanah, Kemudian kami tumbuhkan, Tumbuh-tumbuhan di sana, Dan akhirnya, Kami turunnya hujan, Manusia bisa beraktifitas, Air yang membuat kita, Nanti disaring, Bisa jadi air minum, Anda bayangkan, Kalau dalam sehari, Anda tidak minum, Maka ada air minum, Air sehat, Setelah disaring, Dari air hujan itu sendiri, Itu juga untuk cuci baju, Untuk bersihin rumah, Bersihin mobil, Kita butuh air, Untuk masak, Kita butuh air, Untuk mandi, Jadi air ini, Luar biasa, Makanya Allah SWT mengatakan, Dalam Al-Quran, Dan kami jadikan, Dari air itu, Segala sesuatunya hidup, Hidup, Kami hidupkan, Karena kena air itu, Dengan air, Tumbuh-tumbuhan, Tumbuh dan akhirnya, Buah-buahan, Kita bisa nikmati, Tanpa air, Tidak mungkin bisa, Tanpa air, Hewan-hewan tidak mungkin hidup, Kita bisa menikmati, Ayam, Daging ayam, Sapi, Kambing juga, Karena mereka hidup dari air, Kalau tidak ada air, Bisa mati, Jadi air itu, Segala satunya, Makanya, Kalau air itu tertahan, Maka bisa kembali, Kepada hadith, Nabi SAW, Tidak ada sesuatu, Dari kalian menolak, Untuk membayar zakat, Kecuali Allah akan tahan, Tetesan air, Dari langit, Jadi kita, Sama tadi poinnya, Kita introspeksi diri, Mungkin ada, Kesalahan, Dosa yang kita lakukan, Sehingga akhirnya membuat, Hujan tertahan, Baru kemudian, Setelah itu kita baca doa, Jadi doa ini, Di nomor doakan, Setelah introspeksi diri dulu, Dua yang pertama, Kalau minta, Memohon hujan turun, Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Di jelis 1 halaman 303, Dan dinyatakan suhiyah oleh Al-Ba'in, Dalam suhiyah Abu Daud, Jelis 1 halaman 216, Allah meskina ghaithan mugiithan, Mariyan mariyan, Nafi'an ghaira warin, Ajilan ghaira ajil, Jadi ini ada, Kurang lebih 4 potong doa ini ya, Allahumma sikina ghaithan mugiithan, Ya Allah turunkanlah hujan untuk kami, Yang membawa pertolongan, Ghaith, Artinya, Hujan mugiithan, Yang bisa, Membawa pertolongan, Membantu kehidupan kami, Mariyan mariyan, Pakai Hamzah pertamanya, Mariyan, Yang kedua, Mariyan, Pakai Ain, Menyuburkan tanaman dan bermanfaat, Atau menyuburkan tanaman, Nafi'an ghaira warin, Bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat, Yang keempat yang terakhir, Ajilan ghaira ajil, Yang segera dan tidak terlambat, Jadi, Empat potongan dua ini, Kita coba rincikan sedikit, Yang dimaksud dengan potongan pertama, Allahumma sikina ghaithan mugiithan, Ya Allah turunkanlah hujan untuk kami, Yang membawa pertolongan, Berarti ada hujan yang tidak membawa pertolongan, Ada, Hujan yang turun, Untuk menghancurkan negeri-negeri, Ya, Membinasakan mereka, Bukankah waktu, Nabi Nuh, A.S. Kaumnya akan dihancurkan, Allah mengatakan, Hai langit, Tuangkan semua airmu, Hai bumi keluarkan semua airmu, Air, Allah binasakan mereka, Sehingga bertemulah antara air yang tumpah dari awan sana, Dengan air yang meluap dari bumi, Maka kita minta, Turunnya hujan yang membawa pertolongan, Jadi kita mohon kepada Allah SWT, Kemudian, Mariyan, Mariyan, Mariyan artinya baik, Pakai Hamzah, Mariyan artinya menyuburkan tanaman, Jadi kita minta air hujan yang baik, Baik sini bisa bermakna lembut, Tidak menyusahkan, Tidak membuat orang kedinginan, Dan Mariyan menyuburkan tanaman, Karena turun porsinya pas, Karena kalau terlalu lebat juga, Jadi banjir, Maka tidak bisa menumbuhkan tanaman, Potongan yang ketiga, Nafi'an ghayra dhar, Bermanfaat dan tidak menimbulkan mubarak, Artinya, Bermanfaat hujan itu, Yang keturunkan ya Allah ini bermanfaat, Bukan juga terlalu sedikit, Bukan juga terlalu banyak, Kemudian, Aajilan ghayra ajil, Segera dan, Tidak terlambat, Jadi jangan sampai kami, Kekurangan ya Allah, Kekeringan ya Allah, Selama sekarang kami butuh langsung kau berikan, Itu potongan, Doa yang pertama, Masih bab yang sama, Bab 63, Potongan doa yang kedua, Allah ma'agisna, Allah ma'agisna, Allah ma'agisna, Tiga kali dibaca, Ya Allah turunkan hujan buat kami, Ya Allah turunkan hujan buat kami, Ya Allah turunkan hujan buat kami, Hadis ini diriwati kan Bukhari, Jadi satu halaman 224, Dan muslim ini menjadi dua halaman 613, Jadi kita lihat dari, Dari doa ini, Cuma potongan doa yang pendek, Tapi dijadikan berulang kali, Allah ma'agisna, Allah ma'agisna, Allah ma'agisna, Ini diriwati kan juga dalam ibad Bukhari, Bagaimana, Disebutkan, Tentang mu'jizat Nabi S.A.W., Kuasa Nabi terhadap air hujan, Waktu beliau sedang khutbah, Kemudian ada orang yang teriak-teriak, Dari luar masjid, Mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Kata Nabi S.A.W., Kenapa kau? Dia bilang, Ya Rasulullah, Terputuslah jalan-jalan kami, Binasalah hewan-hewan kami, Karena kering semuanya, Kami gak punya harta, Gak punya, Yang bisa kami simpan, Hewan-hewan kami, Karena kering, Mereka mati, Kelaparan hewan-hewan tersebut, Harta kami, Habis kami infakkan terus, Karena, Gak ada yang bisa menghidupi kami, Karena air mati, Subhanallah orang, Kalau ada air, Tidak ada makanan pun, Mesti bisa hidup, Tapi kalau ada makanan, Tidak ada air, Bisa mati, Maka Nabi S.A.W., Mendengar orang itu, Mengatakan, Ya Rasulullah, Mumpung anda dimimbar, Makananya kurang lebih, Ya Rasulullah, Berdoa lah untuk kami, Karena jalan-jalan kami terputus, Hewan-hewan kami, Juga mati, Gak ada air, Mintalah kepada Allah, Diterulkan hujan, Maka Nabi S.A.W. dalam hadis ini, Mengatakan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Ya Allah turunkan hujan buat kami, Turunkan hujan, Buat kami, Kata Jabir R.A.W., Pada saat itu, Kami melihat ke atas langit, Dan kami melihat langit seperti kaca, Tidak ada awan sama sekali, Maka setelah itu, Setelah Nabi S.A.W. berdoa, Tiba-tiba turun hujan mendung, Dan membasahi, Jenggot beliau S.A.W. Dan akhirnya, Mereka tidak melihat matahari seminggu, Setelah doa Nabi S.A.W. Jadi ini doa, Allahumma agisna, Doa yang ketiga, Dan ini juga diambil pelajaran dari, Doa yang kedua ini, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Artinya, Anjuran agar kita mengulangi doa, Satu kali, Tiga kali misalnya, Sampai lima kali pun boleh, Potongan yang ketiga, Dari bab yang sama, Masih doa, Memohon hujan, Allahummaski, Ibadaka, Wabahaimaka, Wanshurrahmataka, Wahli, Baladakalmayyit, Ya Allah, Turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu, Dan hewan-hewan ternakmu, Serta tebarkanlah rahmatmu, Dan hidupkanlah negerimu, Yang mati atau tandus, Dan kering kerontang, Ada sih ribet Abu Daud, Jadi satu halaman 305, Dan Syi Al-Bani mengatakan, Sahih dalam sayi Abu Daud, Jadi satu halaman 218, Ya, Di sini lebih rinci lagi, Dikatakan, Ya Allah, Turunkanlah hujan, Untuk hamba-hambamu, Jadi manusia, Jin, Semua butuh air, Dan juga hewan-hewan ternakmu, Semua hewan-hewan ini, Milik Allah SWT, Mereka pun butuh minum, Ya Allah, Saya jangan kena dosa kami, Akhirnya, Engkau tidak memberikan, Kehidupan bagi mereka, Dan, Serta tebarkanlah rahmatmu, Dan hidupkanlah negerimu yang mati, Maksudnya dengan hujan itu, Akhirnya, Rahmat Allah, Meluas, Semua kebutuhan hamba terpenuhi, Dan juga negeri-negeri, Yang tandus, Yang kering, Biasanya Anda lihat, Kalau musim kemarau, Sampai retak-retak tanah itu, Turun hujan sekali saja, Basah, Langsung tumbuh-tumbuh-tumbuhan, Kuasa sampai mencipta Allah, Ya, Itu doa, Memohon turunnya, Hujan, Kita minta, Di saat memang kita butuh, Kemudian yang ke-64, Babnya, Doa apabila melihat hujan turun, Pas kita lihat, Depan mata hujan lagi turun, Apa yang harus kita baca, Allahumma sayyiban nafi'ah, Ya Allah jadikan hujan ini, Turun hujan yang turun ini, Sebagai hujan yang bermanfaat, Hadith ini, Diriwayatkan oleh, Bukhari, Di jelit satu, Atau jelit dua, Halaman 518, Ini kita minta, Agar hujan yang turun, Adalah hujan yang bermanfaat, Ada enggak hujan tidak bermanfaat, Ada saja, Kalau dia sifatnya siksa, Sebenarnya sudah kita jelaskan tadi, Bisa menjadi, Siksaan bagi hamba-hamba, Jadi jangan lupa, Doa pendek ini, Ajarkan, Amalkan, Dan ajarkan kepada, Anak-anak kita, Dan sekitar kita, Allahumma sayyiban, Nafi'ah, Doa selanya juga, Kalau sudah selesai turun hujan, Anda bisa baca, Di bab 65, Zikir seselah usai hujan, Mutirna bifadulillahi wa rahmati, Kita telah diturunkan hujan, Karena karunia dari Allah, Hadith ribet Bukhari, Jadi satu, Halaman 205, Dan muslim, Jadi satu, Halaman 83, Jadi bab 65, Ini penting sekali, Untuk kita garis bawahnya juga, Kalau selesai hujan, Kita membaca, Mutirna bifadulillahi wa rahmati, Kami telah mendapatkan hujan, Justru karena, Karunia dan rahmat Allah, Jadi tidak ada dari kita, Tapi imam Allah SWT, Yang terakhir, Teman-teman sekarang, Doa yang kita belajari, Yaitu, Bab ke 66, Di antara doa, Agar hujan berhenti, Atau, Beralih ke tempat lain, Kalau seandainya, Ada hujan, Justru terbalik, Tadi kan, Doa minta, Diturunkan hujan, Karena tidak ada hujan, Kemudian doa, Pada saat hujan lagi turun, Kolema lagi turun, Kemudian ada doa, Seusai hujan turun, Nah, Kalau seandainya, Ada hujan, Yang tidak berhenti-berhenti, Malah dihautetkan, Menyebab, Banjir misalnya, Maka ada doanya sendiri, Disebutkan oleh Imam Bukhari, Jadi satu halaman 224, Dan muslim, Jadi dua halaman 614, Yang berbunyi, Nabi SAW, Anjurkan membaca, Allahumma hawalaina, Wala alaina, Allahumma alal akami, Waldirabi, Wabutunil awdi, Wabutunil awdi, Waman abi is syajara, Waman abi is syajari, Ya Allah, Turunkanlah hujan, Di sekitar kami, Dan bukan di atas kami, Ya Allah, Turunkanlah hujan, Di daratan tinggi, Bukit-bukit, Perut-perut lomba, Dan tempat-tempat, Tumbuhnya pepohonan, Ya karena ini semua, Kalau ada hujan, Maka bisa menyerap, Air hujan itu, Doa ini teman-teman, Dibaca, Oleh Nabi SAW, Tadi, Kita kembali ke, Riwayat Bukhari, Dimana pada saat, Ada orang yang minta tolong, Agar beliau berdoa, Supaya hujan diturunkan, Lalu berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Jatuh semimbar, Lalu turun hujan, Dan mereka tidak bisa melihat, Tidak melihat, Matahari seminggu pada saat itu, Orang yang teriak-teriak minggu lalu, Datang minggu depannya, Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Telah minasa hewan-hewan kami, Hancur jalan-jalan kami, Karena hujan tidak berhenti-berhenti, Hujan tidak, Berhenti-berhenti, Ini jadi masalah buat kami, Maka, Nabi SAW membaca ini, Allahumma hawa alaina, Wa la'alaina, Ya Allah turunkan hujan, Di sekitar kami, Dan bukan atas kami, Atau jadikan hujan ini, Bermanfaat, Dan jangan bermasalah buat kami, Allahumma hawa ala'akami, Ya Allah turunkan hujan-hujan, Di daeratan tinggi, Wa zhirabi, Bukit-bukit, Wa bunuh, Wa butunil awdiyati, Dan perut-perut lembah, Wa manabi is syajar, Wa manabi is syajar, Maaf, Wa manabi is syajar, Tak ya, Saya tadi keliru baca, Bukan mu'ma nabi, Wa manabi is syajar, Dan tempat tumbuhnya pepohonan, Ya, Karena semua ini bisa, Menyerap hujan itu, Supaya tidak bermasalah bagi, Orang-orang, Allahu anhu, Dan insya Allah, Subhanallah, Mementumnya tepat sekali, Karena sudah dekat dengan Ramadan, Kita akan masuk di Senin, Akan datang nanti, Bab ke 67, Doa melihat bulan sabit, Kemudian setelahnya ada doa, Ketika berbuka puasa, Ya, Karena sudah menjelang Ramadan, Ya, Insya Allah, Kita akan pelajari pada, Pertemuan akan datang, Ada juga doa sebelum makan, Doa sesudah makan, Doa tamu untuk orang yang menghidangkan makanan, Doa untuk orang yang telah, Atau hendak memberi minum, Ya, Kemudian doa apabila berbuka puasa, Di rumah orang, Supaya kita tahu nanti pada saat kita sedang, Di undang makan, Ada doa, Orang yang berpuasa, Apabila disukukan makanan, Kemudian ada juga, Ucapan orang yang sedang puasa, Apabila dia dicacimaki, Dia harus seperti apa, Jadi, Banyak berhubungan dengan masalah, Masalah puasa, Insya Allah, Kita akan bahas, Pertemuan akan datang, Dari bab 67, Itu sampai bab ke 75, Dengan di zin Allah subhanahu wa ta'ala, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,